Rusia menciptakan kepanikan luar biasa lantaran mengevakuasi penduduk di dekat pembangkit listrik tengah dega nuklir Zaporizia. Rusia telah memerintahkan warganya meninggalkan 18 permukiman penduduk di wilayah Zaporizia, termasuk yang letaknya dekat dengan pembangkit listrik tersebut. Totalnya sebanyak 1.680 warga, termasuk anak-anak, dievakuasi. Ivan Fedorov, wali kota Melitopol di Oblas Zaporizia mengatakan, perintah tersebut telah mengakibatkan kekacauan dan antrian mobil selama 5 jam di pos pemeriksaan ke Crimea. Langkah tersebut merupakan tindakan antisipatif atas serangan yang diperkirakan akan dilakukan oleh Kiev. Sementara itu, pengawas nuklir dari PBB memperingatkan kecelakaan nuklir parah bisa terjadi. Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, memperingatkan situasi ini menjadi semakin tak terduga dan berpotensi berbahaya.